Ketika dunia mengalami Great Depression di tahun 1930-an, ini semua diawali oleh hal yang sangat sederhana, yaitu jumlah uang beredar lebih banyak dari sektor produksi penghasil barang. Mismatch antara sektor produksi dengan sektor uang beredar menjadikan inflasi. Ketika inflasi out of hand, tidak ketanganan, menjadi depresi ekonomi terjadi karena sektor produksinya turun jauh yang juga mengakibatkan sektor demand atau pembeli hasil produksi menurun. Ini menjadi arus ekonomi berputar ke bawah atau dikenal dengan istilah vicious circle. Semua gelombang memutar, menarik ke bawah terjadi secara ekonomi. Ekonomi melambat dan menjadi kaku terdiam. Puncaknya di tahun 1930-an tersebut adalah Great Depression terjadi. Uang beredar jadi tak bernilai, barang melangit harganya serta jumlahnya sedikit. Lalu sang maestro pemikir ekonomi banyak yang lahir di masa setelah itu dengan kesimpulan. Uang harus dikontrol oleh bank sentral dan inflasi harus dijaga dengan ketat. Semua itu kalau disimpulkan secara sederhana adalah sistem Keynesian yang sangat mendewakan bank sentral sebagai penjaga inflasi. Empat generasi keilmuan di dunia dari sejak saat Keynesian dijadikan pemahaman hingga saat ini sudah dicekoki dengan pemahaman cetak uang. Tidak boleh, harus lapor IMF dan bisa membuat inflasi. Namun bagi kaum milenial yang memahami MMT, Modern Monetary Theory punya pendapat lain. MMT adalah Post Keynesian, di mana printing money berbasis produksi menjadi wajib di dalam membangun ekonomi. Post Keynesian juga punya strategi anti-inflasi yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Sebentar, kita melompat ke SWF. Sebelum nanti kita kembali ke MMT dari Post Keynesian. Inflasi harus ada counternya. Kita sekedar mengingatkan penahan inflasi yang terbaik adalah emas. Kita sedikit mereview fakta. Nilai emas ketika tahun 90-an akhir, dengan 30 gram emas Anda bisa membeli sebuah motor bebek. Di tahun 2020 ini, dengan 30 gram emas Anda bisa membeli 2 buah motor bebek. Artinya, inflasinya lebih dari 100% dalam 20 tahunan ini saja. Kita lihat contoh lainnya lagi. Untuk biaya kuliah anak saat ini selama 4 tahun, kira-kira Anda memerlukan uang 50-70-an juta rupiah. Termasuk biaya kos, biaya makan, pulsa, transportasi, dan biaya lainnya. Kira-kira senilai 70 gram emas. 5 tahun lagi, berapa biaya kuliah 4 tahun seorang anak? Sama, 70 gram emas. 10 tahun lagi, berapa biaya kuliah 4 tahun? Sama, 70 gram emas. 20 tahun lagi, berapa biaya kuliah anak Anda? Jawabannya, sama, 70 gram emas. Gramasi emasnya sama. Nilainya, mungkin 5 tahun lagi, 100 juta itu nilainya untuk biaya kuliah 4 tahun. 10 tahun lagi, biayanya bisa 140 juta selama 4 tahun. Dan 20 tahun lagi, mungkin sudah 250 juta biaya 4 tahun kuliahnya. Itulah hantu inflasi. Karena itu, dinaran.id hadir untuk Anda. Bersama dinaran, rupiah Anda back by gold. Rupiah Anda di-backup dengan emas. Setiap naik turunnya nilai emas, rupiah Anda bergerak. Namun, gramasi beratnya emas tetap. Karena pada dasarnya, rupiah Anda sekarang sudah bernilai emas. Sesuai pada saat Anda beli. Memasukkan uang Anda ke dinaran. Dengan kartu pembayaran nasional GPN, ini menjadikan setiap saat Anda bisa mencairkannya. Kartu dinaran ini adalah debit kartnya Anda. Sah berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan kalau Anda mau transfer ke tabungan Anda lainnya, bisa juga. Transfer tersebut atau jual ke rekening BCA misalnya. Bisa. Masuk ke mandiri Anda, bisa. Dan karena di luar kartu debit kita, dinaran ID Cash maka akan ada biaya sekitar 10.000 rupiah hingga limit 15 juta per transaksi yang Anda lakukan. Sedangkan kalau transfer ke kartu debit dinaran, free biayanya. Sahabat, ini adalah program anti-inflasi dengan personal wealth fund. Bersama dinaran debit, rupiah Anda back by gold. Inilah terobosan bagi sahabat semua. Produk ini asli milik putra bangsa Indonesia yang memilih berjuang membebaskan inflasi serta membuat rupiah pribadi Anda menjadi berdaulat. Selamat bergabung di dinaran.id